Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bugis Acok semoga teman-temanku semuanya selalu sehat selalu video kali ini tentang hiasan meja paling cantik saat ini teman-teman bisa lihat ini adalah sebuah tenaman mungil yang sangat cantik namanya Philodendron Birkin atau sering juga disingkat menjadi Philobirkin Philobirkin ini bisa ditempatkan di atas meja seperti ini ya ini teman-teman bisa lihat ini di atas meja bundar saya letakkan dan meja ini ada di teras jadi bisa menambah kecantikan teras dan juga meja di kiri kanan meja ini ada kursi yang bentuknya juga agak bundar meja kayu ya teman nah ini bisa kita lihat kecantikannya daunnya yang agak dibawa atau yang masih belum terlalu dewasa waktu itu itu daunnya hijau ini seperti ini daunnya agak tebal jadi kalau teman-teman punya teman ini akan berubah nanti setelah agak besar atau remaja sampai dewasa keindahannya akan semakin nampak seperti ini ada warna putih garis-garisnya sangat jelas nah kalau masih kecil seperti ini hijau tua ini juga sangat cantik ini teman-teman bisa lihat tuh daunnya agak tebal sangat cantik nanti kalau sudah remaja sampai dewasa akan muncul garis-garis putih dan daunnya agak keputih ini sangat tebal daunnya karena daunnya sangat tebal tentu bisa menyimpan air jadi kalau disiram tidak terlalu becek ya atau jangan terlalu banyak dan jangan juga setiap hari jadi menyesuaikan saja karena kalau keseringan disiram itu tanahnya terlalu basah dan tidak ada pori-pori untuk udara sehingga tanaman bisa mati kadang juga ada teman-teman yang bilang ya ada tanaman tertentu harus disiram setiap hari bahkan pagi sore kalau saya sih enggak menurut pengalaman saya terlalu sering disiram itu bisa menyebabkan tanahnya becek walaupun pembungan airnya lancar sehingga menutup pori-pori udara di media tanamnya jadi tanaman lama-lama bisa menjadi layu jadi kalau tanaman itu disiram sesuai dengan kebutuhannya saja saat tanahnya mulai kering ini sangat cantik ya tuh bisa ditaruh di dalam ruangan juga tapi harus diingat kalau di dalam ruangan dalam seminggu itu minimal dua kali dikenakan cahaya matahari karena semua tanaman perlu cahaya yang cukup kalau di dalam ruangan tentu kurang jadi dalam seminggu itu harus dikenakan sinar matahari minimal sekali ini teman-teman ada anaknya ya tuh yang masih kecil ini yang masih hijau tuh ada anaknya yang tumbuh jadi walaupun masih kecil ini sangat cantik sangat mungil pas ditempatkan di atas meja apalagi kalau meja yang agak bundar itu semakin cantik ruangannya memperindah ruangan dan meja kalau di dalam ruangan seperti ini ya misalnya kalau dalam seminggu itu dibawa keluar untuk mendapatkan cahaya matahari pagi nah ini sangat bagus yang sudah dewasa jadi kalau teman-teman punya ruangan yang ada kursi mejanya itu kalau menaruh tanaman ini pilobirkin ini akan semakin memperindah ruangan tersebut dan juga ya enak duduk disitu karena ada udara segar jadi semua tanaman itu mengeluarkan udara segar berupa oksigen yang sangat kita butuhkan jadi semakin betah kita disitu kalau sudah dewasa seperti ini tentu akan menjadi perhatian itu daun jutebal itu sangat cantik jadi walaupun ruangannya sederhana walaupun meja kursinya sederhana kalau ada tanaman jenis ini itu semakin meningkatkan kualitas ruangan dan meja kursi yang ada disitu karena ini memperindah tempat itu oke teman-teman bisa kita lihat itu ya batangnya warna hijau kemudian kadang ada warna kecoklat-coklatan kalau ada warna kecoklat-coklatan itu bukan rusak ya seperti ini ini tidak rusak awalnya dulu saya kira rusak ternyata daunnya akan beda dengan yang lainnya akan menjadi hijau kalau ada warna kecoklat-coklatan di batangnya itu daunnya nanti tidak putih atau tidak bergaris putih semuanya tetapi ada warna lainnya yaitu warna hijau tetapi semakin cantik karena semakin bervariasi warna daunnya ini bisa dilihat ini di teras ada kaca jendela itu jadi semakin indah mejanya dengan adanya pilobirkin ini pilobirkin juga merupakan tanaman yang banyak disukai oleh pecinta tanaman hias karena bentuk dan keunikannya daunnya bisa berubah dari hijau ke putih bergaris-garis yang sangat jelas sehingga semakin menambah keindahannya itu bisa lihat teman-teman dengan jelas kelihatan dari jauh meja kursi kelihatan ini pas di samping pintu jadi di teras depan jendela kalau ada yang datang itu biasanya akan memperhatikan ini menjadi perhatian bagi tamu-tamu yang akan datang oke semoga video kali ini bisa menghibur bermanfaat dan juga sekalian sebagai terapi bagi kita